Pemerintah dan Badan Anggaran DPR menyepakati rencana penerimaan cukai hasil tembakau di 2020 menjadi 9 persen. Namun banggar menolak adanya kenaikan tarif cukai rokok di atas 10 persen. Penerimaan cukai hasil tembakau ini naik dari usulan sebelumnya 8,2 persen. Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi mengatakan, Kenaikan target penerimaan menjadi 9 persen ini mengharuskan pemerintah menaikkan tarif cukai rokok di atas 10 persen di 2020. Namun usulan kenaikan tarif cukai rokok tersebut ditolak DPR. Sampai terjadi terhadap kenaikan pita cukai rokok, Maka sesungguhnya itu pemerintah belum melakukan kewajibannya untuk melakukan pengawasan terhadap pabrik-pabrik yang ilegal. Karena tidak mampu melakukan pengawasan terhadap pabrik ilegal, Ujuk-ujuk pemerintah akan menaikkan tarif rokok, tarif cukai rokok. Itu yang tidak bisa. Saya harapkan pemerintah tetap melakukan kewajibannya. Kan kemarin juga disampaikan ada 9 item yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu targetnya adalah menutup pabrik-pabrik ilegal rokok kita yang targetnya 3 persen.